Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pada kesempatan kali ini menjadi narasumber dengan tema Service Excellence pada kegiatan Baitul Arkom Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang disenggarakan oleh LPP Aika dan juga seluruh para peserta Baitul Arkom yang saya banggakan, yang saya hormati dan semuanya kita semoga dalam keadaan sehat malah apiak Bapak-Ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah S.W.T. hari ini masih dapat diberikan berbagai macam penikmatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Baitul Arkom LPP Aika WMJ pada tahun 1442 hijriya ini mudah-mudahan kegiatan ini Allah S.W.T. memberikan keberkahan buat kita semua berserawat kepada Nabi Muhammad S.W.T. serta keluarganya, sahabat-sahabatnya mudah-mudahan kita selalu umatnya yang selalu setia konsisten mengikuti langkah-langkahnya Bapak-Ibu sekalian kita buka sesi kali ini dengan sama-sama mengucapkan lapat basmala Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu serta Baitul Arkom yang saya sangat banggakan kali ini kita akan mengikuti orientasi ataupun kegiatan Baitul Arkom dengan tema kita kali ini adalah service excellent yang nanti akan diberikan presentasikan oleh narasumber kita yang sama-sama kita semua sudah mengenalnya itu Ibu Dr. Rohimi Jamjam beliau lahir di Kuara Pahu semua-semua kita sudah tahu beliau adalah pantan wakil ekor 4 Ust. Muhammadiyah Jakarta pasti kita semua sudah mengenal dan kali ini beliau akan memberikan materi presentasi ke depan kita semua terkait dengan service excellent jadi pelayanan yang prima bahwa kita berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini bagian daripada orang-orang yang ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat maka kita harus memberikan pelayanan yang prima karena dalam dunia pendidikan itu sangat menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan kita karena kita sama-sama tahu bahwa kita adalah berada di kampus yang islami sehingga bagaimana sih pelayanan yang prima dalam menghadapi era horizontal saat ini saya kira itu yang sama-sama kita harus pahami bersama untung itu silakan Bu Emy untuk memberikan papanannya padanya dipersilahkan terima kasih Pak Muta Din Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahiladzi an'amana binikmatil iman wal-islam wa nussoli wa nussoli ma'ala khairil anam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'i amabak kalau Allah ta'ala fil quranil karim kuntum khaira ummatin ungrijat linnas tak muru nabil ma'ruh watankhauna alil mungkar watu'minu nabilah sodatullah yang saya sayangi dan cintai seluruh peserta Baytul Arkom Tendik UMJ dan juga Pak Mungtadin selaku moderator kesyukuran hanya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu memuji dan bersyukur meminta ampunan dan juga meminta pertolongan tidak lupa salat beriring salam semoga tersanjung kepada kurwa hasanah di jalan dakwah Nabi Muhammad selamah oleh salam yang telah menyampaikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua yang merupakan sebuah petunjuk paling benar yaitu syariah agama Islam yang sempurna yang merupakan satu-satunya karunia yang paling besar bagi kita seluruh alam semesta bukan darah sembarang darah merah darah tandanya menyengat bukan tendik UMJ sembarang tendik UMJ tetapi tendik UMJ yang selalu bersemangat insya Allah hari ini hari yang ke-20 di bulan ramadhan tentu kita dengan acara Baitul Arkom ini selalu LPP Aika mengikhtiarkan untuk kemudian memberikan pencerahan baik fikir maupun jikir kita nah sekarang ketika kita bicara service of excellence pelayanan prima atau melayani dengan ihsan pertanyaannya adalah mengapa harus melayani dengan prima dan ihsan kita memahami bahwa persaingan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia ini kan luar biasa ya dengan kemudian mungkin ratusan lebih ya yang kita punya pendidikan tinggi termasuk di dalamnya juga PTM yang banyak sekali juga perguruan tingginya ini juga menjadi salah satu ya mengapa tadi ya kita harus melayani dengan prima dan ihsan yang kedua consumer kita ini adalah mahasiswa yang semakin hari luar biasa semakin kritis pilihannya itu banyak tapi kemudian ketika dia milih UMJ menjadi sebuah persinggahan untuk menuntut ilmu dan mengambil nutrisi akademiknya kira-kira apa yang menjadi catatan ketika saya atau consumer kita itu memilih menjadi mahasiswa UMJ yang ketiga masyarakat semakin memiliki banyak pilihan untuk kuliah terkait dengan apa keunggulan teknologi apalagi sekarang pada saat pandemi bahasanya kemudian sisi spesifikasi yang kemudian kita tonjolkan ini apa sehingga kemudian orang memilih kita UMJ yang keempat tentu banjirnya lembaga pendidikan tinggi asing di Indonesia ini juga menjadi salah satu bagaimana kemudian secara kualitas UMJ menampilkan pilihan itu dan itu juga menjadi persaingan kira-kira sebagai Tendik UMJ apa yang mesti kita berikan dalam proses ini pertanyaan kedua adakah kita merasakan pelayanan yang diberikan oleh Tendik itu membuat mahasiswa mengeluh misalnya gini pelayanannya enggak sesuai nih dengan hati ya mahasiswa sering dipempong sana tuh yang di sana tuh yang ngerjain bagian akademik bukan saya nih yang bagian sarana prasarana misalnya satu yang kedua apakah kita sarananya kurang saya kira sekarang ini pembangunan yang luar biasa dilakukan dan itu memberikan juga tingkat kualitas dari apa yang kita lihat untuk meningkatkan kualitas juga seiring sejalan itu sudah berjalan dengan baik tinggal kemudian apakah kemudian sarana terpenuhi dengan baik yang ketiga misalnya kurang ramah pelayanannya seadanya nah ini mungkin dirasakan kali ya tapi mudah-mudahan seiring dengan waktu plus juga ihtiar yang dilakukan hari ini adalah juga menjadi bagian yang untuk meningkatkan pelayanan itu menjadi lebih baik nah faktanya kemudian perubahan secara cepat dan dahsyat terjadi pas pandemi ini menguji kita ya berhikmah banyaknya tapi apakah kemudian kita juga seiring dengan itu mengikuti kualitas layanan dari pendiknya dalam rangka untuk memberikan pelayanan prima yang kedua hanya yang memiliki keunggulan yang mampu bertahan banyak sekarang yang gulung tikar ya banyak juga yang kemudian memphk karena covid ini luar biasa nah apakah kemudian alhamdulillahnya PTM Alungkes dan semua amal usaha Muhammadiyah walaupun diterjang badai yang luar biasa tapi tetap bertahan walaupun banyak hal yang kemudian tidak seperti dulu tapi kita tetap bertahan kemudian fakta ketiga tuntutan mutunya makin tinggi lagi sekarang sudah mengajar seperti ini lewat Zoom platform digitalnya luar biasa kita juga sudah mengikuti lewat LMS dan lain-lain dan sudah terbiasa dengan kondisi ini nah dengan covid yang seperti ini kita bersyukur bahwa PTM kita salah satunya UMJ tetap bertahan tetap memberikan apa namanya kemaslahatan gitu ya kepada kesejahteraan karyawan sehingga kita walaupun apa namanya enggak sampai insya Allah tidak tumbang gitu ya tetapi miring-miring itu iya gitu ya tapi tetap bertahan kepada posisinya saya kira ini juga cara ya maka paradigma insan UMJ bekerja di UMJ itu bukanlah sekedar mempraktekkan profesi sebagai tendik dan lain-lain tapi juga kompetensi masing-masing itu seiring sejalan tetapi juga bekerja di UMJ adalah ibadah nah kalau sudah bicara ibadah juga ada dakwahnya dan sebagai ungkapan rasa apa yang kita lakukan bersyukur bahwa Allah memberikan kita mentakdirkan kita menjadi keluarga besar UMJ ini luar biasa ya saya bersyukur Pak Muhtadin bersyukur kita semua bersyukur karena apa luar biasa nih ketika kita banyak sekali apa namanya hikmah dan apa yang kita dapatkan dari bekerja di UMJ ini kesyukuran kita dan selalu bersyukur kemudian kemampuan yang penting pada posisi saat ini yang kita lakukan ada istilah yang disebut dengan agility agility ini kekuatan untuk bertahan gitu ya kegigihan ketangkasan ini ya ada kelincahan ketangkasan kecerdikan kegesitan kecerdasan itu di agility dan insyaallah UMJ itu sudah dengan ujian yang ada dengan kita menjadi PTM pertama ya di apa di Indonesia ini dan di Muhammadiyah gitu ya terutama itu adalah juga agility ini adalah kemampuan yang mampu kita bertahan di tengah pandemi ini nah apa yang kemudian mutlak kita lakukan perubahan di dalam era disruption ini ya pertama adalah adanya digitalisasi mau nggak mau suka nggak suka siapapun yang ada di dalam sivitas akademika plus standiknya itu harus menghadapi itu itu digitalisasi yang kedua apa kolaborasi nggak mungkin napsi-napsi nggak mungkin harus bergandengan tangan itu menjadi solusi untuk kita kemudian mampu bertahan gitu ya kemudian yang ketiga terjadinya perubahan terjadi perubahan itu sangat apa namanya mutlak gitu ya dan itu niscah ya karena apa kalau orang nggak bergerak nggak berubah ya itu mati karena berubah itu ya bergerak gitu ya nah maka ketika berubah terjadi perubahan tentu perubahan itu berbasis data yang kemudian mungkin kita penting untuk melakukan bertahan pada kondisi disruption saat ini gitu ya dan lain-lain kemudian penting apa di dalam service of excellence itu yang harus kita lakukan yang kita berpikir itu bahwa kita ini yang pertama pasti semuanya begitu kan karena pertama yang didirikan oleh PP Muhammadiyah oleh apa namanya persyarikatan perguruan tinggi di inisiasi itu adalah UMJ baru kemudian mengembangkan yang lain ya nah ini kita yang pertama kita sudah dapat kelukunya bahwa kita yang pertama yang kedua mengarah kemudian ketika kita yang pertama walaupun kita tahu banyak diselip yang lain tetapi kita ingin yang terbaik kita adalah yang terbaik pikirannya harus itu ketika itu yang terbaik semua kualitas dan kuantitas yang kita punya kita all out untuk melakukannya maka ketika sudah yang terbaik maka kita ingin menjadi yang teristimewa teristimewa ini gak gampang semua stakeholder yang ada di UMJ sipitas akademik plus tembik itu harus bersama-sama untuk mengatakan bahwa kami yang teristimewa kita yang istimewa kenapa pilihannya menjadi ke UMJ karena kita ada istimewanya kita banyak istimewanya saya kira itu bisa dicari kemudian kalau sudah yang pertama yang terbaik yang istimewa maka ketika ada orang di dalam UMJ ketikapun keluar dia akan menjadi apa terkesan saya itu kalau sudah di UMJ Masya Allah saya tidak hanya dikasih ilmu umum saya hanya tidak dikasih hal-hal tapi pelayanannya luar biasa berbasis kepada al-islam kemuhammadiyahannya dari mata kuliahnya sampai kemudian pelayanannya saya terkesan wah ini yang penting di service of excellence jadi yang pertama yang terbaik teristimewa dan terkesan nah sekarang pertanyaan yang ketiga siapakah kita tendik UMJ ini sekarang ada lima hal ya yang menjadi catatan yang pertama adalah ada empat golongan SDM yang kemudian apa menggambarkan itu kita ya mudah-mudahan kita di salah satunya dan itu yang terbaik satu yang mampu dan yang mau kerja gitu ya yang mampu yang mau kerja mudah-mudahan ini kata Ali bin Abi Talib radiyallahu'an bahwa orang yang tahu dirinya belajarlah kepada dia ini orang yang tahu dirinya nih orang yang tahu bahwa dirinya tahu itu orang yang mampu dan mau kerja maka belajarlah dengan dia maka dengan kita artinya tendik itu adalah orang yang mampu dan mau bekerja yang kedua ada juga golongan yang tak mampu tapi mau kerja dia gak ngerti apa yang mau dia lakukan tapi dia mau mengerjakan dia gak ngerti tugasnya nih harusnya bagian akademik itu adalah misalnya mengecek tentang masalah apa namanya pembelajaran gitu ya dan dia tidak mampu IT-nya tapi dia mau nah ini orang kata Ali bin Abi Talib orang yang tak tahu bahwa dirinya tahu itu beri tahu dia jadi diajari gitu ya kayak gini nih pakai zoom kayak begini nih dan seterusnya yang ketiga yang mampu tapi tak mau kerja ada mauan tapi gak mau ah itu bukan kerjaanku situ aja memang saya dapat apa orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu ini ajarin tapi ada juga yang keempat ini ya yang tak mampu dan tak mau kerja nah ini yang payah nih orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu maka ini alias orang yang sok tahu maka ya selesaikan aja tinggalkan aja gak usah lama-lama dengan dia ya karena dia gak paham-paham gitu yang gini susah ngabretnya yang kedua apa siapa kita tentu secara manusiawi kita orang yang memiliki banyak stresor apa tekanannya rata-rata tempat tinggalnya jauh betul ya merasa gajinya kurang ya cukup lah apalagi di pandemi gitu ya yang banyak orang yang di PHK Alhamdulillah wasyukurillah kita masih ada bertahan di UMJ walaupun gaji itu seadanya menurut ukuran manusia tetapi kemudian kecukupannya ya keberkahannya itu luar biasa ya itu kan masalah tinggi rembah kuantitatif itu kan masalah masalah rasa aja gitu ya dan masalah kebutuhan kita yang ketiga apa perlu perjuangan mencapai kantor muacetnya minta ampun misalnya gitu ya dan banyak lagi ya beban biaya hidup semakin tinggi lebih jelas ya dan lain-lain nah ini memiliki banyak stressor yang ketiga apa cenderung merasa paling penting misalnya gini kalau saya dosen pikirannya gini kalau gak ada saya wuu UMJ itu gak ada papanya itu satu yang kedua karyawan misalnya pikirannya gini wuu karyawan dong yang nopang semua paling utama jumlahnya paling banyak kalau enggak kalau kemudian gak ini bisa mogok nih UMJ kalau gak ada kita bubar nah gitu ya yang ketiga cleaning service bilang kalau tidak ada yang bersihin jadi kotor nih UMJ kampus gak ada yang mau datang nanti bagian keuangan bilang lagi kalau gak ada duit nih tak ada yang ngurusin dosen dan pendik nih gak terima gaji kalau semua cenderung merasa paling penting gak jalan dan saya kira kita semua ini penting kita yang berkonstribusi luar biasa terhadap kemajuan ini makanya tadi kenapa kolaborasi menjadi penting nah yang keberikutnya adalah keempat setiap tendik UMJ selalu melekat pada dirinya tiga hal satu fungsi kehalifahan profesional dengan pekerjaannya dengan tukoksinya yang kedua fungsi kerisalahan di amal usaha itu hanya ada dua prosesnya satu adalah terkait dengan pengkaderan yang kedua terkait dengan dakwah nah kita ini kan mendakwahkan tugasnya apa kerisalahan tugas dakwah jangan salah sebagai tendik UMJ juga bagiannya adalah mendakwahkan kalau kemudian kita misalnya bekerja memulai dengan Bismillah Tawakal Tuh Allah dari rumah diniatkan dengan nilai bahwa kita kemudian melakukan hal yang terbaik dalam semua pekerjaan kita dan ketika ketemu orang lain sudah azan eh azan sholat yuk ke masjid itu kan tugas dakwah yang ketiga adalah kerahmatan pelayanan melayani yang terbaik nanti kita lihat apa sih bedanya prima dan ihsan kemudian yang kelima setiap tendik itu adalah model atau wakil Muhammadiyah dalam melayani umat suka gak suka sekali lagi mau gak mau karena kita bekerja di amal usaha Muhammadiyah kita adalah wakil persarikatan dakwah Islam dalam Muhammadiyah harus memperoleh bentuk konkret di lapangan oleh siapa kita sumber daya insaninya ketika kita melayani dengan baik dengan tulus ikhlas senang hati bahagia apa yang dirasakan orang Muhammadiyah itu luar biasa ya itu kan namanya Muhammadiyah karena kalau gak ada nama Muhammadiyah itu juga tidak membuat orang menjadi melirik untuk bisa berkuliah di tempat kita kemudian citra Islam yang dilakukan Muhammadiyah di UMJ akan sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku tendik UMJ jadi kita ini ukuran bawa baju semua ketika kita ada di komunitas masyarakat kita orang akan tanya oh ini anu ya dosen UMJ atau oh ini anu ya tendiknya kerja dimana di Muhammadiyah orang pasti akan bertanya dan itu adalah baju yang kita bawa bahwa UMJ ini adalah merupakan bagian dari ladang dakwah kita tempat kita kemudian melakukan apa namanya proses untuk bisa apa namanya dakwah gitu ya dakwah nah kemudian berikutnya adalah yang berikutnya adalah adakah sekarang ya bicara tentang kemudian apakah saudara ketika bicara ya tentang bekerja di UMJ saya bertanya mencari kebahagiaan saya kira jawabannya orang hampir sama ya bahagia ya pengennya bahagia mengapa misalnya gitu ada di antara kita tidak bahagia apa penyebab orang tidak bahagia setelah kita tahu ya apa yang kita lakukan tadi ya di atas ya yang fakta yang terjadi di UMJ ya penyebab orang tidak bahagia itu satu pikirannya kenapa pikirannya orang itu memandang hidup dan pekerjaan itu sebagai rutinitas datang dari rumah dengan segala problemnya suami istri mungkin ada selisih dan lain konflik kemudian tidak terselesaikan di jalan macet dan lain-lain sampai di kampus masalah lagi karena datang telat kemudian banyak hal yang tidak terselesaikan maka orang akan pertama yang dia pasti alami adalah apa jenuh bosan dan dia tidak bahagia bagaimana dia mau bahagia karena sedemikian banyak permasalahan yang dihadapi dan ketika fa'ija azam berniat ketika ke UMJ itu dengan kemudian apa namanya niatan yang berbeda kita kemudian bekerja ya sudah lah saya kan cari penghasilan doang gak usah yang neko-neko ya gak dapat apa-apa nah pandangan kehidupan dan pekerjaan pandanglah ya bahwa ketika kita bekerja beajam di UMJ itu merupakan sebagai sebuah kesempatan berbuat kebaikan belajar dan bermana tidak perlu menuntut dunia berubah hanya untuk kita tapi ubahlah cara kita untuk menghadapi dunia kitanya yang berubah nah kesempatan adalah pemberian Allah kepada kita bagaimana mengisinya itu juga bagaimana pemberian kita kepada Allah ya kan tadi kan niatnya ibadah niatnya ridho karena Allah dan juga apa yang kita nafkahkan ke anak istri kita nah ini juga ke keluarga kita ini menjadi catatan yang penting dan fikiran kenyataan itu tidak seperti harapan saudaraku karena memang banyak sekali yang secara ideal kita gak bisa rasakan gitu ya yang kita impikan kemudian banyak yang kemudian memilih menjadi pemikir negatif ah kayak gitu aja ah ini semuanya dimulai dengan negatif kemudian selalu memilih melihat titik hitam daripada bidang yang putih ketika kita melihat tembok putih catnya tapi ketika ada titik hitam disitu kita terus aja lihat kok ada hitamnya kita gak lihat bahwa di titik di tembok itu semuanya putih nah disitulah yang kemudian sering kita merasa kemudian apa namanya bahagia itu tidak muncul gitu ya kemudian yang kedua apa sikap dan tindakan tindakan tidak konsisten dengan komitmen atau ucapan kita gak selaras ya orang itu gak jujur ya kalau misalnya kemudian misalnya akibat emosi kita akibat apa lingkungan kerja kita misalnya kayak gini ada cerita nih ya telur Raja Wali telur Raja Wali itu jatuh di pekarangan ayam menetas dan kemudian diasuh oleh induk ayam tumbuh dan berperilaku dia seperti ayam hingga masa tua Raja Wali itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya sebenarnya adalah burung yang hebat karena dia dibesarkan oleh seekor induk ayam apa yang kita mau ambil maka titik moralnya disini adalah lingkungan akan mempengaruhi kita maka intinya bahwa bekerja itu lingkungan itu Alhamdulillah ya di amal usaha Muhammadiyah kita tepat waktunya sholat kita tepat diberi pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyahan kita diberi banyak hal asupan spiritual kita tidak hanya kesejahteraan fisik dan materi dan lain-lain tapi itu yang kita dapat luar biasa kemudian yang kedua lelah lelah tidak mampu tekun nah ini ada kisahnya misalnya seorang yang mendengar ada sumber minyak di satu tempat dia bekerja keras menggali tanah dan berpuluh-puluh kilometer jaraknya dia gali kemudian dia belum menemukan sumber minyak itu dan akhirnya dia menyerah karena lelah esok harinya orang lain dengan melanjutkan dan hanya dengan satu kali nah gitu ya galian langsung menemukan tetesan minyak apa yang kita mesti pikirkan dalam proses yang sudah kita bertahun-tahun kerja lelah capek itu sementara kemudian kita menyerah kalah orang lain melanjutkan kemudian dia mampu berhasil dalam proses berikutnya kita tidak pernah tahu garis finishnya yang perlu kita lakukan hanya bertekun dalam berusaha berikhtiat dan juga diringin doa ini ya ini yang menjadi catatan yang kemudian yang ketiga bekerja keras lupa bekerja cerdas tuntas dan ikhlas misalnya seorang pekerja penembang pohon dari apa namanya pohon ya dia baru bekerja dia bekerja keras dan bersemangat luar biasa lama-kelamaan jumlah pohon yang berhasil ia tebang makin sedikit padahal ia tetap bekerja untuk kemudian bekerja keras gitu ya untuk menebang pohon kemudian datang bosnya manggil dan menasihati sangat baik kalau kamu bekerja keras tetapi jangan lupa asah juga pisau gergajimu itu gitu ya nah moralnya apa yang kita bisa ambil bahwa kerja keras harus diimbangi dengan kerja cerdas tentu tak sekedar cerdas karena ada kreativitas tadi ya kenapa gergaji itu itu mesti ditajamkan proaktif dalam hidup dan bekerja tapi juga ada tuntas selesaikan gak boleh nunggu besok gih gak bisa harus hari itu karena besok lain lagi yang kita hadapi gak usah besok detik ini itu beda dengan yang berikutnya nah setelah itu kerja ikhlas apapun yang kita lakukan itu didasari dengan tadi ya keikhlasan maka yang keberikutnya ya dari tiga tadi yang penting itu adalah sering kita lupa bersyukur sulit sekali bersyukur ya menilai kebahagiaan itu dari satu sudut pandang apa uang bahagia sama dengan uang kalau uang habis bahagianya selesai gitu ya padahal awal bulan pertengahan bulan habis gak bahagia lagi besoknya mikir gimana ya hidup tentu sangat tidak bahagia kemudian lebih suka melihat apa yang dimiliki orang tidak kita miliki daripada mesyukuri apa yang kita miliki jadi lihat rumput tetangga hijau banget gitu ya sementara kita gak melihat diri selalu melihat ke atas daripada ke bawah maka diingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7 ya apa la insha kartum la ajidanaku walain kafartum inna azabila sadid sesungguhnya dan ingatlah ketika Tuhan memaklumatkan sesungguhnya jika kamu bersyukur ini cahaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu bersyukur sedikit syukur insyaallah tambah lagi nikmat tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti ajabku sangat berat mudah-mudahan kita tidak masuk orang seperti itu jadi kebahagiaan itu tidak perlu dicari kebahagiaan itu sudah ada dimana bersemayam dalam hati gunakan fikiran positif sikap dan tindakan berkualitas besarkan rasa syukur untuk kemudian kita bisa mengaktifkannya maka ketika dalam surah taubah ayat 40 diingatkan jangan kamu berduka cita sesungguhnya Allah itu beserta kita kita ini orang baik kita ini orang-orang yang baik maka dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoannya ini termasuk kita kan orang-orang berjihad lanah dianahum subulana wa inna loha lama al-muslim jadi kita ini adalah orang-orang yang baik dan Allah pasti tunjukkan jalan dan itu tentu jalannya tentu dari arah mana aja dan rejeki itu kan akan datang mengikuti kalau kita betul-betul ridho betul-betul ikhlas nanti ketika ketemu kata isan seakan-akan bekerja itu ya Allah tetap melihat kita dan kita melihat Allah itu bedanya dengan prima jadi kita itu bekerja gak usah mikirin oh nanti ada Pak Warek liatin ya oh nanti ada Kabiro oh nanti ini baru bergiat sementara setelah gak ada duduk tenang gak bisa ketika ihsan itu betul-betul bahwa kita lakukan itu tanpa melihat siapapun yang kita melihat kita dalam bekerja nah ini yang menjadi penting dalam kita melakukan maka maka jika kamu berbuat baik kamu akan berbuat baik untuk dirimu in ahsantum ahsantum lianfusikum wa in asatum falahat jadi insyaallah ya ini menjadi catatan kebaikan kita nah maka bagi seorang muslim bekerja itu adalah ibadah dalam beribadah harus apa diniati oleh niat yang tulus insyaallah dalam pelayanan prima itu akan kita lakukan kita sudah tersenyum dengan ikhlas kita sudah melakukan sapa assalamualaikum sehat semua bapak ibu ketika ada yang datang kemudian bertanya boleh saya antar disana tempatnya itu kan luar biasa orang merasa ih luar biasa ya ketemu aja adem gitu ya bersungguh-sungguh dan bersikap isam isam itu mengharuskan adanya nilai-nilai ahlak dan etos kerja yang tinggi maka etos kerja itu merupakan semangat spirit keyakinan yang melekat pada diri seorang atau kelompok maka dalam PHIWM diingatkan bahwa setiap warga Muhammadiyah termasuk yang berprofesi sebagai tendik harus mempunyai etos kerja islami seperti apa kerja keras disiplin tidak menyanyiakan waktu berusaha secara maksimal dan optimal untuk mencapai satu tujuan dalam lingkungan perserikatan hendaklah dikembangkan apa disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan dan kegiatan lainnya sehingga ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah nah titiknya adalah nilai kerja manusia tergantung kepada niat atau komitmen untuk mendasari itu service excellent itu tidak akan bisa dilakukan kalau niat pekerjaan kita tidak dengan betul-betul bersungguh-sungguh tinggi rendahnya nilai kerja diperoleh diperoleh seseorang sesuai dengan tinggi rendahnya nilai komitmen yang dimilikinya setiap muslim harus bekerja dengan niat apa memperoleh ridha Allah dan rasulnya jadi ibadah itu intinya tidak main-main dilakukan dengan kesungguhan kecintaan dan keikhlasan selalu berperdoman pada aturan dan regulasi yang sah yang kita miliki dan selalu menginginkan yang terbaik maka kualitas kerja itu akan didapat dan ihsan dalam pelayanan service excellent juga akan dilakukan maka dia akan baik dan bermanfaat khairunas anfa al-intikon kemantapan atau perfak kemudian al-ihsan melakukan sesuatu yang terbaik kemudian tanafus dan ta'awun selalu berkompetisi dan tolong-menolong kemudian al-mujadhadah kemudian itu kerja keras dan optimal dan terakhir adalah bagaimana mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya maka apabila telah selesai dari satu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap maka pesan K.I.H. A.R. Fahrudin kepada kita amal usaha Muhammadiyah itu adalah salah satunya UMJ merupakan apa perwujudan rasa syukur yang kedua media dakwah yang ketiga sarana pengkaderan yang keempat tempat kita beramal berzakat berinfak bersadokah dan itulah kenapa adalah jis ya di UMJ dan yang terakhir adalah sumbangan bagi negara dan bangsa jadi kita kita tidak hanya kader Muhammadiyah tapi juga kader umat dan bangsa terakhir saya ingin menekankan lagi pesan K.I.H. Ahmad Dahlan jika engkau minta izin tidak memenuhi tugas tersebut tugas tersebut itu adalah tugas kita tidak mampu aku akan mengajarkan kepadamu kata beliau bagaimana memenuhi tugas tersebut dengan baik tapi jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut hanya karena sekedar tanda petik enggan malas maka tiadalah orang yang mengatasi dan mampu mengatasi seseorang yang memang tidak mau memenuhi tugas tersebut kecuali dirinya janganlah persoalan rumah tangga baik suami maupun istri yang pendik ada di UMJ dijadikan halangan memenuhi tugas kemasyarakatan terima kasih mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama-sama kita untuk mengerjakan karena sia-sialah orang yang mendengarkan tapi kemudian dia tidak melaksanakan kalaulah tak ada tinta tak akan kegubah sebuah puisi kalaulah tak ada cinta tak akan hadir kita di hari ini Nasrud bin Allah Bapak Tungkori Bapak Tungkori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah luar biasa Bunda Emi Pak Tariq kali ini luar biasa dah satu kali ya mengapa kita harus melayani dengan prima dan ihsan ternyata itu ya jadi prima dan ihsan tadi sudah sangat jelas sekali luar biasa bagaimana kita karena persaingan pendidikan lembaga pendidikan kali ini kan sangat luar biasa sehingga kita harus betul-betul memberikan pelayanan yang prima dan ihsan seperti itu ya jadi kalau apa namanya kita tidak melakukan pelayanan yang prima tidak ihsan maka kita akan ditinggalkan oleh customer oleh pelanggan sangat mantap sekali saya kira materi yang sampaikan oleh Bunda Emi ini kalau saya boleh sedikit apa namanya menambahkan mungkin dalam teorinya si Hermawan Katajaya itu ada segitiga ada segitiga strategis tiga yang dapet oleh Hermawan Katajaya itu ada positioning depresiasi dan brand mungkin kalau kita memiliki positioning yang jelas di kampus kita ini dan memiliki depresiasi yang kuat maka kita memiliki band jadi Universitas Muhammadiyah yang sangat dikenal sehingga banyak customer yang merasa puas sehingga banyak mahasiswa yang menjadi mahasiswa kita di kampus kita ini karena pelayanan yang prima dan pelayanan yang kisah tadi itu saya kira luar biasa Bunda Emi ya jadi intinya sudah sangat jelas bahwa kita teruslah menjadi orang yang memberikan yang terbaik memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita ini khususnya para mahasiswa terima kasih Bunda Emi saya kira tidak perlu lagi disimpulkan semua kita sangat paham dan mudah-mudahan kita tetap menjadi yang terbaik menjadi yang terbaik dan terbaik untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini karena kitalah sebagai pelayan sebagai jurudakwah kalau saya bilang itu sebagai jurudakwah di Muhammadiyah kita ini yang sangat kita cintai baiklah Bapak-Ibu sekalian peserta Baitul Arkom yang saya sangat banggakan sekali lagi terima kasih Bunda Emi atas pencerahan pada sempatan kali ini dan semoga semua kita dalam keadaan sehat Al-Fiyyat di bulan suci Ramadhan 14-14 ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita dari saya cukup sekian mari kita tutup dengan Alhamdulillah 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 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih